Pemirsa setelah menempuh pendidikan selama beberapa waktu dan dinilai memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar, para siswa KB Insan Kamil, MTA Pengkok, Kedaung, Sragen, dan siswa PAUD MTA Bendungan, Sukaharjo, dilepas dan dikebalikan kepada orang tua dan wali murid masing-masing. Acara pelepasan dikemas dalam akhirusana yang dimeriahkan dengan berbagai tampilan siswa. Berbagai kebolehan ditunjukkan oleh para siswa KB Insan Kamil, MTA Pengkok, Kedaung, Sragen ini. Mulai dari deramben, tari, hafalan hadis serta hafalan surat dalam Al-Quran. Acara akhirusana berlangsung pada Senin lalu di halaman MTA Cabang Kedaung I, Kelurahan Pengkok, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tahun ini KB Insan Kamil, MTA Pengkok meluluskan 42 peserta didik. Ketua Penyelenggara Romadhon SPD mengharapkan agar siswa yang lulus dapat melanjutkan ke jejang berikutnya dan menjadi anak yang amanah serta bisa meningkatkan ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan nanti bagi anak-anak yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan bisa mengembang amanah dari orang tua. Bisa melanjutkan apa yang sudah kami berikan, bisa meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, meningkatkan ilmu, meningkatkan kebiasaan yang sudah diberikan di paut kami. Kemeriahan acara akhirusana juga berlangsung di MTA Bedungan Sukoharjo, yang berada di gedung MTA Jabang Sukoharjo III, Bedungan RT2 RW9, Kelurahan Begajah, Kejamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Akhirusana dimeriahkan dengan berbagai tampilan siswa, mulai dari hafalan surat pendek, hafalan doa dan hadis, membaca puisi, menari, penampilan daijili, dan lainnya. Hadir dalam acara ini Kepala Seksi Pendidikan MTA Jabang Sukoharjo III, Ketua MTA Jabang Sukoharjo III, Sekretaris MTA Perwakilan Sukoharjo, serta segenap orang tua dan wali murid. Dalam sambutannya, Kepala Paut MTA Bedungan, Ustadzah Khotijah, Sarjana Pendidikan, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini berharap, tahun depan Paut MTA Bedungan semakin maju dan meningkat kualitasnya. Kontributor Seragen dan Sukoharjo Jawa Tengah, Arifin Yusuf dan Adi Setiawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!